Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa belasan siswa SMPN 2 Batu Raja Kabupaten Okus Matra Selatan tiba-tiba kesurupan. Akibat kesurupan masal tersebut proses belajar mengajar di SMPN 2 Batu Raja terpaksa dihentikan. Suasana belajar mengajar di SMPN 2 Batu Raja Kabupaten Okus Matra Selatan mendadak kacau. Pasalnya belasan siswa mendadak kesurupan saat proses belajar mengajar di SMPN ini. Siswa yang kesurupan berteriak-teriak dan meronta saat ditolong. Hal tersebut membuat sejumlah guru dan siswa lainnya kebingungan. Untuk menghindari kesurupan yang lebih luas, siswa yang kesurupan dibawa ke ruang guru dan musolah untuk diberi pertolongan. Para guru dibantu siswa berusaha menolong siswa yang kesurupan dengan memijit dan membacakan ayat-ayat suci. Karena upaya pertolongan di sekolah sia-sia, para siswa kemudian dievakuasi ke rumahnya masing-masing untuk diberi pertolongan lebih lanjut. Dari Kabupaten Okus Matra Selatan, Safety Varian Syah melaporkan. Setelah ditemukannya ratusan ayam mati akibat virus flu burung H5N1 di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, petugas Kesehatan Hewan Dinas Pertanian melakukan pemusnahan unggas milik warga. Selain memusnahkan unggas, petugas juga melakukan penyemprotan desinfektan di sekitar kandang ternak untuk mencegah penyebaran flu burung. Sejak meningkatnya kematian unggas, warga di Kelurahan Kandang Emas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, beserta petugas Kesehatan Hewan Dinas Pertanian melakukan pemusnahan unggas milik warga dengan cara dibakar. Hewan-hewan yang masih tersisa milik salah satu warga RT-10 berumahan kandang emas ini ditangkap untuk kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar. Karena sebelumnya puluhan ayam mati tertular flu burung. Warga sekitar terpaksa harus merelakan ayam ternaknya dimusnahkan karena takut virus tersebut menular ke istri dan anak-anak mereka. Selain pemusnahan, petugas Dinas Pertanian juga menyemprot disinfektan ke kandang ternak seluruh warga di sekitar temuan ayam positif flu burung untuk mencegah penularan. Petugas juga menghimbau agar warga lebih proaktif melaporkan temuan unggas yang mati mendadak agar tidak mewabah. Dari Bengkulu, Teatra Surya melaporkan. Karena sudah dua hari tidak makan, seorang pemuda perantauan nekat mencuri mie instan dan beberapa roti di sebuah minimarket di kota Padang, Sumatera Barat. Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyitas tengah dus mie instan dan sejumlah roti. JT tidak lagi bisa berkutik setelah ditangkap anggota buser Polsek Tapauh, kota Padang. Tersangka yang tengah merantau ke Padang untuk mencari kerja ini melakukan aksi pencurian dengan satu teman lain. Yang hingga saat ini masih terus diburu petugas. Tersangka nekat melakukan aksi pencurian itu karena sudah hampir dua hari tidak makan. Tersangka yang berasal dari Medan ini nekat mencuri karena sudah kehabisan biaya selama di Padang. Tersangka datang dari Medan ke Padang berencana untuk mencari pekerjaan. Namun telah hampir satu minggu di Padang tersangka tidak kunjung dapatkan pekerjaan. Korban sebuah toko yang sempat diambil pada saat itu adalah indomie sabun seharga Rp. 500.000. Kemudian sempat dia lari masuk bot dikecer masa, itu ceritanya, itu pakai kayu, sehingga kena kepalanya langsung diangkat. Tuku kulit, selama kemudian kita datang. Kini tersangka harus rela tidak kembali ke kampung halaman dan harus menjalani masa hukuman akibat perbuatan tersangka. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya diantaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta KPU untuk menunda kembali pengumuman Daftar Pemilih Tetap atau DPT Pemilu 2014 yang akan diumumkan pada hari ini. Informasinya setelah yang satu ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.